Intro Wih, itu dia kerokan nih dok Iya, sudah ada narasumber kita nih Dokter Firly, spesialis penyakit dalam Halo dok Apa kabar dok Nah dok, ngomongin soal kerokan nih Banyak masyarakat biasanya memang ada yang pro kerokan Ada juga yang gak suka banget kerokan Iya, tapi aku termasuk ya tidak suka kerokan Oke, tuh liat dok Ini adalah tokam ajaib dari tukang kerok tuh Serem ya Nah, ini sebenarnya manfaatnya ada gak sih loh Kalau misalnya kerokan gitu Soalnya kan kalau misalnya papa aku tuh Suka masuk angin kan, dikerok gitu Fakta atau mitos bisa mengurangi masuk angin Oke, itu jelas adalah mitos Wah, mitos tuh padu, ngeri pak Jadi kok bisa gitu dok Jadi sebenarnya sekarang kita harus tahu dulu nih Apa sih yang dimasukkan masuk angin Karena sebenarnya masuk angin tuh gak ada di dunia kedokteran Iya, benar juga ya Jadi sebenarnya masuk angin itu adalah Kalau bahasa medisnya kita sebut gejala prodromal Apa sih gejala prodromal? Jadi adalah gejala-gejala yang sebenarnya muncul Karena kita mau mengalami suatu penyakit nih Jadi kayak mual, bisa kembung, nyari-nyari otot Atau bisa dibilang kayak flu-like syndrome lah Jadi sindrom yang menyerupai gejala flu Nah kalau misalnya kerokan itu dia bukan mengatasi si masuk angin atau gejala prodromal itu Karena kan gejala prodromal memenuhi suatu penyakit kan ini Tapi dia memang memberikan efek Karena si koin ini, si minyak, si panas-panas ini Jadi kan dia bikin hangat-hangat tubuh Karena gesekan itu ya dok ya Gesekan, jadi karena gesekannya itu bikin panas tubuh Bikin pembuluh darah melebar Atau kita sebut vasodilator Jadi aliran darah juga lancar Jadi sebenarnya memberi efek enak aja gitu loh Jadi bukan karena dia bisa mengatasi si masuk angin Gak ada pula yang namanya masuk angin Karena sebenarnya dia punya kedokteran Nah ini ada lagi nih dok Mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat Katanya kerokan ini dapat memberikan efek relaksasi Fakta atau mitos Tapi jangan dijelaskan Saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat Itu dia tuh dok Media-media digunakan untuk kerokan ya dok Ini salah satunya seperti di tangan aku nih Itu kan bisa bikin merah Kalau bisa lagi itu Daripada sakit kerokan ya medianya tajam Pakai 100 ribu Langsung sembuh ya Langsung sembuh gitu Oke dong ini tadi lanjut nih dok Ke mitos atau fakta yang untuk relaksasi dok Katanya kerokan bisa membantu untuk relaksasi Betul mitos atau fakta Itu fakta Wow Kenapa tuh dok? Karena gini maksudnya kan tadi tuh si benda yang ditempelkan ke kulit Disertai rasa hangat kan kalau gesek kan bikin hangat Terus kemudian begitu hangat itu kan terjadi fasodilator atau pelebaran pembulu darah Nah itu kan melancarkan aliran darah Maksudnya bukan melancarkan menghilangkan gumpalan ya Tidak Tadi ada tuh di mitos Iya itu mitos tuh Maksudnya setelah itu kan dia jadi bikin enak gitu Keluarlah sih hormon endorfin Hormon endorfin tuh hormon yang bikin kita bahagia kan Relaksasi Jadi yaudah kan dengan kita bahagia Terus yaudah jadi kita bisa bikin jadi efek relaksasi Oh ini ada satunya gini dok fakta atau mitos kalau misalnya kita kerokan ini bisa membuat iritasi kulit Oh ya itu jelas Fakta mitos Fakta dong Fakta ya dok ya jelas ya Pori-pori kulit kan ya dok ya Pori-pori kulit Jadi begitu itu digosok kan tadi lihat sendiri merah yaudah kan kayak gitu Jadi pori-porinya bisa makin besar ya Pori-pori makin besar terus kemudian yang bikin merah-merah dan bintik-bintik itu kan itu adalah si pembulu darah yang kecil-kecil banget Karena disebut dengan kapiler Justru nah itu begitu dia digosok si kapiler itu yang saking kecilnya pembulu darah dia pecah tuh Makanya warnanya jadi bintik-bintik Jadi sebenernya gak boleh memang gitu Jadi kalau apalagi makin sering Dua hari sekali kerokan Dua hari sekali kerokan pori-pori makin besar Kapilernya juga makin pecah Iya Oke dok ini ada lagi nih dok fakta atau mitos bahwa kerokan ini dapat meringankan nyeri otot dok Fakta atau mitos Itu sih bisa dibilang fakta ya Karena kan yang tadi saya bilang gitu Jadi sebenernya kan yang tadi saya bilang bahwa si masuk angin itu Atau si gejala prodromal itu kan dia disertai nyeri-nyeri otot Begitu kita tadi holeskan yang hangat-hangat Kita gesek yang hangat-hangat Terus kemudian disitu tuh sebenernya banyak terjadi kontraksi-kontraksi pembulu darah ya Dan kontraksi-kontraksi otot Begitu dia terjadi fasodilator atau pelebaran pembulu darah Ya jadinya lebih enak tuh lebih relax gitu Nah ini dok Kalau misalnya kita seri kerokan nih dok ya Itu fakta atau mitos si dok itu bisa menipiskan jadi tipis gitu kulitnya tipis Oh enggak sih Eh tapi jangan dijawab dulu dong Oke Nah biar penasaran ya kan Pemirsa Karena kita punya satu ini untuk anda Oke kita masih di acara Ayo Hidup Sehat Pemirsa Tadi masih belum dijawab nih dok ya Gimana dok? Soal penipisan kulit tuh dok Itu katanya fakta atau mitos dok Kalau misalnya kerokan itu bisa beresiko penipisan kulit Itu sih mitos Mitos ya? Oh enggak sih maksudnya dengan dia mengerok seperti itu Saya tidak sampai memberikan efek sampai menipiskan kulit sih tidak Tapi tadi yang saya bilang lebih kepada si pembulu darah kecil-kecil yang tadi kapiler tadi Resikonya untuk pecah gitu Oh gitu Tapi tidak pada penipisan kulit Nah dok ini kan kalau misalnya papaku nih kan serikan kerokan tuh carinya Cari duit koin buat kerokan Nah ini fakta atau mitos ini bisa bagus apa enggak sih dok untuk hindari kerokan dengan uang koin Fakta atau mitos ini dok? Itu ya hindari ya fakta deh Kenapa dok? Kenapa dok? Sebenarnya sih bukan tidak semua koin juga ya Memang kan tadi sudah disampaikan juga kan di video sebelumnya Beberapa media itu bisa dilakukan untuk mengerok kan? Untuk mengeri Salah satunya misalkan si bawang Itu jauh lebih aman Karena dia tidak ada yang tajam kan? Lebih aman ya? Nah kalau si koin ini pertama satu Enggak yakin juga dia bersih atau enggak koinnya Betul Jangan-jangan malah dengan dikerik kan infeksinya lebih gampang masuk Infeksi dari koin yang masuk Iya sih betul Terus yang kedua jenis koinnya juga Kalau kita tahu tuh kayak koin pecahan 500 perak ya Itu lebih tajam deh kayaknya dibanding koin yang kayak gini nih Ini kan kayak pecahan seribu ya Kalau saya enggak salah Gitu loh Jadi dia malah lebih enak yang kayak pecahan seribu gitu Jadi tergantung jenis koinnya Tapi memang kalau dengan si koin itu Ya itu resikonya Memang dia lebih tajam dan lebih mudah memecah Menyebabkan pecahnya si pembulu darah kapiler tadi Oke Nah dok ini ada lagi nih mitos atau fakta yang penting untuk masyarakat nih dok Karena katanya ibu hamil itu tidak boleh kerokan Nah loh itu gampang tuh dong Fakta mitos sih dok Oh itu jelas fakta Wah Kenapa nih dok Karena si tadi kerokan tadi itu yang sudah menyebabkan iritasi di kulit Kemudian dia itu kan sifatnya menimbulkan radang lokal tuh Atau inflamasi kalau bahasa kerennya Nah si radang lokal itu bisa mengeluarkan yang namanya zat-zat atau hormon-hormon yang disebut dengan sitokin Si tokin itu merangsang si prostaglandin Nah prostaglandin itu adalah suatu zat atau suatu hormon yang bisa menyebabkan kontraksi Wah Kontraksi dini pada ibu ibu hamil kan bahaya ya Justru itu yang kita cegah pada ibu hamil tidak boleh ada kontraksi dini Maka dari itu tidak boleh ibu hamil dikerik Oke Tapi ini sebenarnya ada manfaatnya sih udah kalau misalnya kerokan itu Kalau dari kami secara misalnya bukannya Karena itu juga budaya Indonesia sebenarnya Iya Jadi intinya sih gini Kalau misalkan memang kita mengalami gejala-gejala yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya Atau gejala prodromal Jangan hanya bergantung pada yang namanya kerokan Karena intinya kan kalau gejala prodromal mau menuju suatu penyakit nih Ya udah jadi kita mesti kembali lagi ke tubuh kita nih Kita harus makan yang benar ya kan Terus habis itu makan makanan yang bergizi Istirahat yang cukup Minum air putih yang banyak Udah itu paling penting sebenarnya Jadi kita bukan berarti hanya mengandalkan kepada kerokan gitu Jadi bukan tidak boleh sama sekali Tapi sebaiknya kalau memang kita mengalami gejala-gejala yang seperti tadi sudah kita sebutkan Atau yang kita sebut masuk angin lebih baik kita istirahat yang cukup Makan yang baik Minum air putih yang baik Oke baik Doksan itu memang banyak efek samping juga dari kerokan ya dok Seperti pori-porinya semakin membesar Terus juga infeksi Risiko infeksi makin meningkat Betul Dan apalagi untuk ibu-ibu hamil ini sangat dilarang ya dok ya Hati-hati Oke baik terima kasih banyak dok Terima kasih dok Terima kasih dok Terima kasih Tidak terasa nih Udah hampir satu jam ya Kita menemani Bisa di rumah Sudah waktunya kami pamit undur diri Jangan lupa saksikan terus I Hidup Sehat siang hari sering sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One Betul sekali Kalau gitu tetap tunggu lama lagi Saya Crystal Oshani Saya Dr. Sheila Salsabila Indonesia Ayo Hidup Sehat